Cerita unik pasangan suami istri ini terjadi di desa Kiping, Sambung Macan, Seragen, Jotengah. Pasangan Suharno dan Heni sejak beberapa pekan terakhir jadi perbincangan warga sekitar. Lantaran memberi nama putra ketiganya dengan nama pasangan Capres dan Cawapres, nomor urut 01, Joko Widodo Ma'ruf. Penamaan bayi dengan nama dua tokoh tersebut diberikan secara spontan. Di kambilan ketiganya pasangan yang sudah dikaruniai dua anak laki-laki ini awalnya mendambakan kelahiran seorang anak perempuan. Sejumlah nama anak perempuan pun telah disiapkan oleh pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh itu. Namun takdir berkata lain, bayi ketiga yang lahir melalui proses cesar ini ternyata berkelamin laki-laki. Karena belum menyiapkan nama pasangan suami istri ini akhirnya sepakat memberi nama putranya Joko Widodo Ma'ruf. Setelah melalui perdebatan kecil. Ya karena saya nge-fan aja sama Pak Joko Widodo Ma'ruf jadi ini spontan aja. Kasih nama idola saya aja, idola emang gak mau. Akhirnya kasih siapa Joko Widodo Ma'ruf gitu. Kok gitu gitu sih. Akhirnya hatinya dia gak mau. Akhirnya terus saya kasih mohon terus ya akhirnya mau. Orang tua bayi ini pun berharap agar nama kedua tokoh yang melekat di anaknya mampu menjadi doa sehingga bisa menjadi seorang yang pintar seperti idola mereka dan berguna bagi bangsa dan negara. Keunikan nama bayi dengan nama Capres dan Cawapres ini mengundang perhatian masyarakat dan netizen. Tak muluk-muluk pasangan suami istri ini hanya berharap anak ketiganya ini sehat dan kelak menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Angga Eka melaporkan untuk net.